Halo Sobat Tuff! Siapa disini yang suka cover lagu dan ingin memulai podcastnya sendiri? Pas banget nih, Tuffwear punya rekomendasi microphone untuk memenuhi kebutuhan konten kamu. Pasti penasaran kan? Yuk, tonton video perbandingan microphone Tuff Studio ini sampai habis. Nah, kali ini Tuffwear punya 5 rekomendasi microphone condenser, cocok nih buat kamu yang suka cover lagu dan ingin memulai podcast. Dimulai dengan microphone condenser Tuff Studio seri SF666. Mic ini sudah tersambung dengan kabelnya, jadi kamu bisa tinggal plug and play aja nih Sobat Tuff. Pada mic ini pun sudah tersedia stand kecil untuk menaruh mic-nya. Yang kedua ada microphone condenser Tuff Studio seri BM700. Pada boxnya terdapat 1 unit mic, kemudian ada kabel USB untuk koneksinya, ada shockproof juga untuk mengurangi goncangan, dan terakhir ada windshield untuk meminimalisir suara angin yang masuk. Untuk seri BM700 ini sendiri, ada 2 versi koneksi, yaitu versi dengan kabel USB dan versi kabel XLR to audio jack 3.5mm. Ketiga ada microphone condenser Tuff Studio seri BM800. Isi dari boxnya ada 1 unit mic, kabel XLR to audio jack 3.5mm, kemudian ada shockproof dan windshield juga. Seri BM800 ini punya 3 varian, yaitu full white, full black, dan black gold. Selanjutnya ada microphone condenser Tuff Studio BM8000. Langsung aja yuk kita buka boxnya. Terdapat 1 unit mic dengan bentuk yang unik dan berbeda dari yang lain. Ada kabel XLR to audio jack 3.5mm, juga ada shockproof dan pop filter untuk meminimalisir suara angin yang masuk. Dan terakhir ada microphone condenser Tuff Studio VVNI K669B. Sama seperti mic lainnya, dalam box ini terdapat 1 unit mic. Selanjutnya terdapat kabel XLR to USB dan audio jack 3.5mm untuk koneksinya. Tersedia juga mini tripod untuk menaruh micnya. Nah, yang membedakan mic ini dengan mic seri lainnya, yaitu memiliki fitur untuk mengatur volume dan juga efek echo. Jangan bingung untuk masalah konektivitasnya. Semua mic Tuff Studio ini sangat mudah untuk digunakan. Kamu hanya perlu plug and play aja. Kalau kamu tertarik dengan mic tersebut, kamu bisa klik link di kolom deskripsi dan pastikan kamu mendapatkan produk originalnya hanya di Tuffware. Berbicara tentang mic Tuff Studio original, cara ngebedainnya itu bisa dilihat dari fisiknya. Nah, kalau yang original itu punya logo Tuff Studio ataupun Tuffware di bagian depan. Dan jika dibuka, kamu akan menemukan rangkaian PCB seperti ini. Kalau mau buka, jangan takut-takut. Tinggal putar di bagian bawah ini aja. Tapi tetap harus pelan-pelan ya. Oke, langsung aja yuk kita test audio dari kelima microphone condenser Tuff Studio ini. Eits, tapi sebelum kita test audionya, satu tips agar suara yang ditangkap mic ini jadi lebih baik. Posisikan logo yang ada pada mic sejajar dengan mulut kamu ya. Jangan di samping, di belakang, di atas, apalagi di bawah. Nah, ini dia hasil audio test dari kelima microphone condenser Tuff Studio. Halo Jacknoters, ini adalah hasil audio test SF666. Halo Jacknoters, ini adalah hasil audio test BM700 versi audio jack. Halo Jacknoters, ini adalah hasil audio test dari Tuff Studio BM700 versi USB. Halo Jacknoters, ini adalah hasil audio test BM800. Halo Jacknoters, ini adalah hasil audio test BM8000. Halo Jacknoters, ini adalah hasil audio test Vivine K669B, ada fitur echo, dan atur volume langsung dari mikrofonnya. Itulah hasil suara dari kelima mikrofonnya. Bagaimana menurut kalian Sobat Tav? Kira-kira mana nih yang sesuai dengan kebutuhanmu? Komen di bawah ya, apapun pilihanmu dapatkan mikrofon original dari Tav Studio-nya di marketplace kesayanganmu. atau langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. See you on the next video Sobat Tav. Bye-bye!